Sivitas akademika dari berbagai kampus dan pakar politik juga terus serta dalam aksi tragedi begal konstitusi yang berlangsung di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Masa gabungan tersebut menilai DPR RI telah melakukan pembangkangan konstitusi dengan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Ratusan masa yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk sivitas akademika dari berbagai kampus dan pakar politik, berkumpul di gedung Mahkamah Konstitusi untuk menemui hakim Mahkamah Konstitusi dan memberikan apresiasi. Sebelum melakukan pertemuan, masa yang berkumpul melakukan orasi secara bergantian untuk menyatakan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi dan menolak revisi Undang-Undang Tilkada oleh DPR. Hari ini kita memberikan semacam ada harapan baru ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 ini yaitu keputusan yang memberikan hak kepada warga negara, kepada partai politik, kepada cara independen secara adil. Maka hari ini kita berkumpul untuk memberikan dukungan yang sangat besar dan suratnya dan para guru besar akademisi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang demokratis dan putusan yang konstitusional. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Sementara pada legislatif DPR yang merancang berubah Undang-Undang adalah putusan yang tidak konstitusional. Maka tidak ada satu kata yang mesti kita teriakan kecuali laluan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hari ini merupakan sebuah sejarah yang gelam. Bayangkan saja, lembaga setingkat MK putusannya bisa dibatalkan oleh DPR. Dibekal sama DPR. Luar biasa memang negara ini. MK dibuat untuk menjaga Undang-Undang Dasar 45. Tetapi malah sekarang dianulir hanya oleh Undang-Undang yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar. Dasar negara Indonesia hanya ada satu kata, apa? Lawan! Lawan! Pertemuan perwakilan massa dan hakim Mahkamah Konstitusi berlangsung sejak pukul 10 Kamis pagi sembari menunggu sidang paripurna DPR. Setelah menemui hakim Mahkamah Konstitusi, para sivitas, akademika, dan pakar politik ini menyatakan sikap, mendukung penuh, dan mengawal hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Tindakan ini merupakan respon atas upaya DPR yang melakukan revisi Undang-Undang Pilkada di Balek. Oleh karena itu, salah satu bentuk perawanan yang lain, kita mendorong partai politik yang baik di parlimen maupun non-parlimen yang merasa perlu untuk mendorong kadernya, ya mereka daftarkan saja tanggal 27-29 ini ke KPU. Dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi mereka memperlakukan putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai acuan. Nah, yang ketiga, kita mendesak KPU untuk segera merevisi PKPU. Disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalamnya terkait dengan batas minimal usia pencalonan. Yang oleh MA dibatalkan menjadi pelantikan, sekarang dikembalikan lagi oleh MK ke pendakaran. Mana yang paling kuat diantara putusan MA dengan MK? Ya jelas putusan MK, kalau terkait dengan pengujian Undang-Undang ya. Sebab MK itu memutuskan Undang-Undang, sementara MA itu hanya memutuskan peraturan di bawah Undang-Undang. Jadi artinya putusan MA mengikut keputusan MK terkait dengan uji materi ya. Terkait dengan uji materi. Dan ternyata MK mencoba memperbaiki sedikit ya, dengan menarik sedikit ke tengah, itu malah kemudian dilawan oleh DPR dan pemerintah dengan cara kesokongan perubahan Undang-Undang Pilkada itu. Itu kegundahan itu yang paling utama. Seakan-akan kita berhadapan dengan DPR yang kelihatan betul. Keinginannya itu hanya untuk membenarkan kehendak atau syahwat politik tertentu saja. Tidak bicara soal aspirasi publik. Karena aspirasi publik sebenarnya berbeda. Arus demokrasi itu beda dari apa yang mereka bentuk. Yang kedua adalah kita agak sulit menerima sebuah perubahan Undang-Undang dibuat dengan secepat kilat seperti ini. Tidak boleh sebenarnya. Karena MK sendiri sudah pernah bilang harus melalui tahapan meaningful participation. Jangan lagi bikin Undang-Undang. Tapi ini kan dibikin dengan cepat sekali. Pembahasannya tujuh jam. Lalu kemudian mau disepakati less than 2x24 jam. Saya kira ini kepongan luar biasa yang menunjukkan. Yang ketiga saya kira, negara sedang bukan mencari alasan hukum. Tapi mencari-cari alasan saja. Karena nyaris tidak ada, sampai sekarang tidak ada alasan satupun yang bisa membenarkan kenapa mereka tidak mengikuti bukan MK. Itu yang membuat kita yakin bahwa ini bukan problem hukum. Ini bukan soalan bagaimana mereka membuat tentang Undang. Ini bagaimana syahwat politik dan bagaimana ingin meluluskan orang-orang tertentu. Dan itulah yang kita lawan hari ini. Bezi Aulia Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.